Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ari Galeri Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Esa Di video kali ini kita akan bercerita tentang rakyat Danau Toba Berikut lengkap dengan pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut Kalian pasti sudah tidak asing dengan Danau Toba Danau Toba merupakan danau teknobulkanik yang berada di Sumatera Utara Dilansir situs resmi Pemfad Sumatera Utara Danau yang membentang sepanjang 100 km dan lebar 30 km ini Terbentuk akibat latusan super dasar dari Gunung Api Purba Toba Dijelaskan situs Kemenparekraf Namun memasarkan setempat punya kisah tersendiri Purihan asal usul terbentuknya Danau Toba Singkat cerita Rakyat Danau Toba menceritakan tentang kisah seorang pemuda bernama Toba Dan seekor ikan mas Toba mengikat janji dengan ikan tersebut Tetapi pada akhirnya gagal untuk menepatinya Pada zaman dahulu di sebuah desa di Sumatera Utara Hiduplah seorang petani bernama Toba Ia hidup sendiri sebatang karak Setiap hari dia bekerja menggaras ladang dan mencari ikan Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Pada suatu hari Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan Ia pun langsung menuju ke sungai Setelah sesampainya di sungai Petani tersebut langsung melemparkan kailnya Sambil menunggu kailnya dimakan ikan Toba pun berdoa Ya Allah semoga aku dapat ikan banyak hari ini Beberapa saat kemudian Kail yang telah dilemparkannya terlihat bergoyang-goyang Ia segera menarik kailnya Petani tersebut sangat senang Karena ternyata ikan yang didapatkannya kali ini sangatlah besar Setelah beberapa saat memandang ikan hasil tangkapannya Toba sangatlah terkejut Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara Ikan itu berkata Tolong aku jangan dimakan pak Biarkan aku hidup Ucap si ikan tersebut Tanpa banyak tanya Ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam sungai kembali Selang beberapa menit Toba pun terkejut kembali Karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik Dia pun berkata Jangan takut pak Aku tidak akan menyakiti kamu Kata seikan tersebut Siapakah kamu ini Bukankah kamu seikol ikan Tanya Toba Aku adalah seorang putri yang dikutuk Karena melanggar aturan kerajaan Jawab wanita tersebut Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari butuhkan itu Sebagai imbalannya Aku bersedia kau dicerikan istri Kata wanita tersebut yang dikutuk menjadi ikan Tanpa berpikir lama Petani itu pun menganggu Baiklah saya setuju Ucapnya Namun wanita ini menisyaratkan satu permintaan terakhir Kamu berjanji tidak boleh menceritakan asal usul saya yang berasal dari seekor ikan Kata wanita tersebut Jika janji itu dilanggar Miscaya akan terjadi potakan yang sangat dasar Ucapnya dengan tetapan yang serius Setelah beberapa bulan menikah Kebahagiaan Toba bertambah Karena sang istri telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Samosir Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat rampan dan kuat Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran Setiap orang Tamosir selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang Hingga suatu hari Dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah Dimana ayahnya sedang bekerja Namun tugas tersebut tidak dipenuhinya Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya Dimakan sampai habis Setelah itu Dia tertidur pulas di sebuah kubut Karena sudah tidak tahan menahan lapar Pak Toba yang berada di sawah langsung pulang ke rumah Di tengah perjalanan pulang petani ini melihat anaknya sedang begitu di kubut Pak Toba langsung membangun anaknya Samosir bangun Setelah anaknya terbangun Petani itu langsung menanyakan makanannya Mana makanan buat ayah Tanya Pak Toba Sudah habis kemakan Jawab Samosir Mendingan hal tersebut Pak Toba langsung memarahi anaknya Anak tidak tahu diuntung Tidak tahu diri dasar anak ikan Pempat Pak Toba tanpa saja telah melanggar janji dari istrinya Setelah petani mengucapkan kata tersebut Seketika itu juga anak dan istrinya hilang Dari bekas injakan kakinya Tiba-tiba Menyimpulkan air rasa Dan harus disertai dengan turunnya hujan dan petir Air meluap sangat tinggi Dan luas hingga membentuk sebuah danau Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba Sampai saat ini Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita rakyat Danau Toba adalah yang pertama Tepatilah janji yang telah dibuat Amanah pertama adalah apabila seseorang berjanji Maka ia wajib menepatinya Supaya tidak ada orang yang tersakiti Hal ini dapat dilihat dari toko Toba Jauh sebelum kelahiran Samosir Toba telah membuat janji dengan istrinya Yang merupakan jelma anda lelikan Bahwa ia tidak akan pernah melungkap Identitas asli istrinya itu kepada putranya Akan tetapi Toba mengingkarinya Yang lantas membuat ibu Samosir kecewa Akibatnya Putra dan istrinya menghilang Dan kemudian muncul mata air yang selanjutnya Membentuk sebuah danau Toba Yang kedua Mematuhi perintah orang tua Satu hal yang bisa dipelajari dari toko Samosir Adalah bahwa seorang anak Sepatutnya Mematuhi perintah orang tua Yaitu ibunya telah Memerintahkan Samosir Untuk mengantarkan makanan ke ayahnya Namun Anak laki-laki tersebut Malah memakannya di tengah jalan Tak heran Jika Toba tersulut emosinya Akibat perbuatan putranya itu Yang ketiga Jangan mengambil hak orang lain Masih berkaitan dengan poin sebelumnya Pasuan moral lain Dari cerita danau Toba adalah untuk tidak mengambil hak orang lain Samosir Yang memakan bekal ayahnya termasuk ke dalam perbuatan mengambil hak orang lain Ini karena bekal tersebut ditujukan untuk sang ayah Bukan kepada dirinya Tentu itu merupakan perbuatan yang kurang baik Dan tidak patut untuk ditiru Yang keempat Menahan amarah Dari kisah Toba Kita dapat pula belajar akan pentingnya bersabar dan menahan amarah Pasalnya Ketika seseorang marah Dirinya bisa saja tidak sadar mengucapkan sesuatu Yang bisa menyakiti perasaan orang lain Sama halnya dengan Toba Sewaktu kesal Akan perbuatan putranya Toba secara tidak sadar mengucapkan anak ikan Kepada Samosir Yang berarti Ia telah mengingkari janjinya kepada istrinya Nah itulah Sedikit cerita Kisah Tentang Cerita Rakyat Danau Toba Semoga informasi ini dapat menampau Waksudnya dan pengetahuan kita Semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih